Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Cepno. Ketua Umum PSI Kesang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Jokowi Dodo pada kasus IKTP. Kesang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi dibalik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Diketahui, Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto Setnob. Pengakuan Agus itu disampaikan dalam wawancara di program ROSI Kompas TV Kamis 30 November. Status hukum Setnob sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat 10 November 2017. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi IKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, halnya berimbas pada revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Dalam revisi Undang-Undang KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini dibawa kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman mengusulkan agar pimpinan lembaganya memanggil mantan ketua KPK, Agus Suraharjo. Benny mengaku ingin mengetahui penjelasan lebih rinci di balik pernyataan Agus, terutama jika pernyataan itu benar. Jokowi dinilai telah mengintervensi proses hukum di KPK. Politikus Partai Demokrat itu tak ingin agar pernyataan Agus Suraharjo hanya menjadi hoaks di masyarakat. Menurutnya, jika pernyataan Agus benar, maka akan memancing kemarahan masyarakat. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP. Saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Paratekno. Jadi, saya heran. Biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi, di depan dari sana. Nah, itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya, gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh ngentikan itu adalah kasus Pak Paratekno. Terima kasih telah menonton!